Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusyarni SPD, salah satu guru matematika SMA Antika Sopeng. Di seri semangat guru 2 ini tentang kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka, saya akan berbagi pendapat dan pemikiran mengenai motivasi dan Merdeka Belajar sebagai salah satu bentuk refleksi akan mematiri pelatihan semangat guru 2. Motivasi siswa memang menjadi salah satu faktor yang paling saya garisbawahi pada proses pembelajaran. Semudah apapun materi yang diberikan tidak akan dapat diserap oleh siswa jika mereka tidak termotivasi. Begitupun sebaliknya, walaupun materi ajar amat sangat mudah, namun jika kita sebagai guru tidak termotivasi untuk menyampaikannya dengan baik dan benar, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Setelah mendengarkan pemaparan beberapa narasumber, saya mulai tergugah bahwasannya meningkatkan dan menjaga motivasi itu penting tidak hanya untuk siswa, maka tetapi kita sebagai guru juga harus pandai dalam menjaga dan meningkatkan motivasi pembelajaran. Dari teori hirarki kebutuhan Maslow, kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan adalah lantasan setiap manusia untuk bergerak dalam perubahan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, maka sudah seharusnya kita dapat memperhatikan setiap kebutuhan ini agar terwujud suatu perubahan yang kita inginkan. Dalam pelatihan semangat guru ini, ada sebuah aktivitas yang mana kita diminta untuk mengisi diminta untuk mengisi lembar aksi dan di dalamnya ada refleksi mengenai pemetaan kebutuhan diri, menyusun tujuan mengajar, dan strategi umpan balik. Hal-hal tersebut mungkin telah dan sedang kita lakukan saat ini, sehingga secara langsung kita dapat menilai hasil dan membandingkannya dengan indikator pencapaian yang disediakan. Ini sangat bermanfaat dan penting sekali bagi rekan-rekan agar dapat terbiasa dalam mendokumentasikan setiap rencana maupun inovasi dalam hal pembelajaran atau hal apapun yang akan dilakukan. Dan yang paling penting, mengerjakan lembar aksi ini, kita dapat memetakan kebutuhan dan menyadari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar adalah dua hal yang akan sangat menantang untuk dilakukan. Jika kita berhasil melakukannya, maka keberhasilan pembelajaran kita bukanlah angan-angan semata. Namun, jika gagal melakukannya, janganlah berpasrah diri atau bahkan menyerah sama sekali. Teruslah berjuang dan berusaha, karena setiap perjuangan dan usaha pasti akan membuahkan hasil. Berikut ini tips agar dapat mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar dengan baik. Satu, buatlah konsep dan rencana pengimplementasian. Segala sesuatu akan berjalan lebih terukur jika kita membuat konsep yang benar dan cara pengimplementasiannya yang sesuai. Oleh karenanya, janganlah lepas dari konsep dan rencana implementasi. Yang kedua, lakukan kolaborasi. Terkadang kita menganggap pemikiran kita adalah yang terbaik, namun setelah kita mendengarkan masukan dari banyak orang, maka kita akan dapat menyempurnakan pemikiran terbaik kita. Jadi, lakukanlah kolaborasi dan terbukalah untuk setiap masukan. Yang ketiga, lakukan respon terhadap umpan balik. Umpan balik dan respon adalah dua hal yang masuk ke dalam siklus pengulangan. Karena di mana ada umpan balik, pasti ada respon yang harus diberikan. Dan jika tidak, maka siklus akan berakhir dan solusi tidak akan ditemukan. Respon harus diberikan bahkan pada umpan balik yang hasilnya sudah sangat baik sekalipun untuk mencegah adanya stagnasi dan tidak adanya evaluasi. Saya pikir cukup. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.